Heho Pop Gengs! Selamat datang di wilayah yang disebut Kota Cidayu, Cina, Dayak, Melayu. Makanya tempat ini juga dikenal dengan tingkat kerukunan antaragamanya sangat tinggi. Kita bisa melihat, vihara dan mesjid berdiri di jalan yang sama. Bahkan pernah dilantik kepala daerah perempuan Tionghoa dan dicatat dalam sejarah karena menjadi yang pertama. Dulunya desa lalu meningkat menjadi kecamatan dan kini menjadi kota. Mari kita berkeliling ke Kota Singkawang. Kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat, 145 km dari ibu kota provinsi Pontianak. Hanya seluas 504 km persegi dengan populasi pada tahun 2021 berjumlah 239.260 jiwa. Terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dulu, Singkawang hanyalah sebuah desa di masa Kesultanan Sambas. Tempat singgah para pedagang dan penambang emas sebelum dan sesudah dari Monterado, yang didatangkan oleh Sultan Sambas dari Tiongkok. Orang desa menyebut desanya dengan Sakawang, dari bahasa Dayaksalako, yang artinya daerah rawa-rawa yang sangat tuas. Orang-orang Dayaksalako adalah penghuni lama desa ini, yang dijadikan prajurit oleh Sultan Sambas, hingga akhirnya menjadi ramai oleh para pedagang Tiongkok, yang kemudian menyebut desa ini dengan sebutan San Kyojong, berasal dari bahasa Tiongkok HK dengan tiga suku kata. San artinya gunung, Kyo artinya mulut sungai, dan Jong artinya laut. Semuanya menjelaskan letak geografis Singkawang. Dua bunyi bahasa yang hampir sama ini, merupakan simbol dari kedekatan dua etnis ini. Dan inilah yang bertahan hingga sekarang. Untuk persentase penduduk, sekitar 58 persen adalah warga keturunan Tionghoa, sebagian besar Tionghoa HK. Sisanya adalah orang Melayu Sambas 30 persen, orang Dayak 10 persen, Jawa 10 persen, dan Madura 8 persen. Hal ini membuat Singkawang menjadi daerah pecinan terbesar di Indonesia, karena dominasi warga keturunan Tionghoanya. Tapi karena ini juga lah, Singkawang tidak begitu alergi dengan perbedaan. Sebutan lain untuk kota ini adalah Cidayu, Cina, Dayak, Melayu. Selain etnis, teragam agama juga terdapat di kota ini. Ada tujuh agama dengan persentase terbesar adalah, Islam 52,91 persen, lalu Buddha 33,82 persen, Katolik 7,43 persen, Protestan 5,38 persen, Konghucu 0,43 persen, Hindu 0,02 persen, dan yang lainnya adalah 0,001 persen. Semua agama ini berdampingan tanpa sentimen yang berarti, sampai diberikan penghargaan sebagai kota paling tinggi toleransinya pada tahun 2021. Pada tahun yang sama mengutip Mediacenter.Singkawang Kota, kota Singkawang ini memberikan terobosan melalui kebijakan Perwako Singkawang nomor 129 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Bukti toleransi Singkawang lainnya adalah sebuah penghargaan kota paling toleran di Indonesia di tahun 2018 dari setara institut. Dan Singkawang juga menjadi kota dengan kepala daerah perempuan Tionghoa pertama di Indonesia, yakni Jai Chuimi, wali kota Singkawang periode 2017 hingga 2022. Ia pernah menjabat sebagai ketua DPRD kota Singkawang periode 2009 hingga 2014. Peraturan ini menjadi pedoman bagi kota Singkawang dalam mengawasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kota Singkawang. Salah satu vihara tertua di Indonesia, vihara Tri Dharma Bumi Raya adalah vihara utama di Singkawang, berusia lebih dari 200 tahun, dan populer disebut Pekong Tua. Berada berseberangan dengan Masjid Utama di Singkawang, Masjid Raya yang bangunan aslinya sudah berdiri sejak tahun 1885 dan dipugar menjadi semegah sekarang pada tahun 1936 karena terjadi kebakaran yang besar. Jika dilihat dari sisi vihara, kedua bangunan agama itu bersisian satu sama lain. Jumlah populasi Tionghoanya inilah yang membuat Singkawang mendapat banyak julukan. Dari desa Amoy, kota Seribu Klenteng, sampai Hong Kong, Van Borneo. Karena memang terasa berada di Hong Kong sih kalau berkunjung ke Singkawang. Dari gaya bangunan yang berbau Tionghoa, bahkan ada satu kawasan pecinan di dekat sungai Singkawang, berada di kota ini seperti tidak sedang berada di Indonesia. Perubahan atmosfer dan suasananya itu sangat mencolok. Percampuran orang Dayak dan Tionghoa ini juga lah yang membuat perempuan dan lelakinya berwajah menarik. Hal ini dikaitkan dengan sebutan Amoy, panggilan khas untuk perempuan atau darah keturunan Tionghoa. Meski makna bergeser menjadi hal yang negatif, tapi ini hanya sebutan biasa untuk perempuan yang belum menikah bagi keturunan Tionghoa. Tapi memang Amoy-Amoinya itu sangat menawan. Kamu mungkin akan betah berlama-lama menatap mereka. Dalam berbagai budaya, mereka ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Tahun baru Imlek di Singkawang adalah paling meriah dan besar selain di daerah Jawa. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu festival budaya terbaik se-Asia Tenggara. Di Vihara bersejarahnya, kita akan bisa menyaksikan perayaan Cap Gomeh, perayaan Pasca Imlek, yang digelar pada hari ke-15 Imlek. Perayaan dimulai dari pawai lampion dan pemberkatan tatung di Vihara-Vihara. Nah, tatung ini adalah orang yang dirasuki roh leluhur atau para dewa, membuat mereka menjadi kebal, tidak merasa sakit, tidak berdarah, saat badannya ditusuk atau disayat benda tajam. Tatung ini akan digiring keliling kota. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan kota dari roh-roh jahat. Oke, untuk mengunjungi wisata dan mencoba kulinernya, lain kali kita akan berkunjung kembali ke Singkawang di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!